serius dan oh ya maaf saya lupa di record saking gue ini siapa yang record tadi mohon maaf oke saking excitednya ketemu sama Kang Teteh jadi lupa record nah oke kita harus tunjukkan emosi, kita tersenyum bisa bener tadi kata Teh Riri nah itu harus tersenyum gitu ya terus kaget juga bisa kita misalnya lagi pidato terus ngomongin apa, hal serius boleh kaget, boleh marah juga ekspresi marah, boleh banget jadi kita harus menunjukkan emosi untuk membentuk theater of mind audiensnya seperti apa terus yang berikutnya adalah kontak mata Kang Teteh seperti sekarang nah ini yang sering dilupakan oleh beberapa orang saat sedang rapat online atau pertemuan online adalah kita lupa melihat ke kamera padahal dengan kita melihat ke kamera kita itu sudah kontak mata dan kita sudah bisa dibilang interaktif dengan penonton karena penonton akan melihat kita melihat ke mereka gitu ya jadi kontak mata jangan lupa misalnya tidak online tatap muka juga kita boleh kontak mata walaupun tidak fokus ke satu orang kalau fokus ke satu orang tatap matanya dalam-dalam nanti takut terhipnotis ya terus mereka nanti melaporkan ke perlindungan wanita perlindungan anak dan lain sebagainya ya karena dilihatin terus nah itu jadi kontak mata maintain eye contact kayak sekarang saya lihat kamera emang sih mungkin menurut orang-orang yang melihat ngapain sih kayak orang gila melihat kamera senyum-senyum tapi itu yang audiens inginkan ya akang teteh ya nah itu terus yang berikutnya adalah sikap tubuh nah sikap tubuh yang baik seperti apa sih sikap tubuh yang baik itu supaya kita terkesan ramah adalah kita membuka bahu ya membuka bahu gitu jangan nunduk jangan begini kelihatannya saya ya jadi jangan bungkuk tapi kita harus tegak buka bahu ke arah belakang jadi sikap tubuh itu saat kita open up itu berarti secara psikologis kita menerima orang nah itu ya akang teteh ya terus juga kita pakai gerakan tangan walaupun ini di zoom agak kurang leluasa karena terbatas portrait gitu ya jadi gak apa-apa tapi kita harus menunjukkan bahwa kita ramah itu salah satunya adalah dengan duduk tegak gitu duduk tegak bahu terbuka kalau misalnya lagi di panggung tatap muka kita mungkin agak-agak hindari melipat tangan seperti ini nah ngelipatnya itu jangan tertutup tapi lipatnya tangannya terbuka seperti ini ya kenapa? karena kalau tangan terbuka ini secara psikologis menunjukkan kita orangnya ramah gitu ya akang teteh ya terus yang berikutnya adalah bercerita seperti tema-tema yang lain storytelling iya ini wajib banget kenapa? karena dengan bercerita kita itu jadi seperti berada di sepatunya seseorang sepatunya audiens jadi kita berada in their shoes gitu ya jadi kita bercerita-ceritanya gak perlu pakai pengalaman pribadi akang teteh tapi boleh pakai pengalaman orang lain yang kita tahu atau bahkan bisa juga kita tunjukkan empati dengan bertanya jadi kayak tadi saya nanyakan ke akang teteh kira-kira apa ya yang harus di ini harus diperhatikan nah itu ya jadi tunjukkan empati dengan bertanya nanti saat kita bertanya lalu audiens menjawab kita bisa lari ke bercerita lagi oh iya benar saya juga pernah kok mengalaminya nah kayak gitu ya jadi kalau misalnya kita menunjukkan empati kita sering bertanya kita bercerita nanti orang-orang itu akan lebih ih dia ngerti banget aku ya nah itu ya kayak gitu ya akang teteh lalu yang berikutnya ah bicarakan hal yang kita ketahui dan peduli jadi memang kayak sekarang ini saya bersedia untuk menjadi narasumber public speaking karena memang saya peduli sekali dengan yang namanya masalah wicara publik sampai sekarang pun ada aja kan pejabat-pejabat di negara kita yang sering memberikan wicara publik tapi perkataannya itu sering mengandung interpretasi ganda sehingga jadilah kontroversi nah itu ya jadi saya sebenarnya peduli dengan wicara publik yang baik dan benar walaupun saya sendiri pun masih harus banyak belajar dari semua orang termasuk akang dan teteh nah itu terus yang terakhir gunakan bahasa ini terakhir bukan gunakan bahasa yang sederhana jangan terlalu menggunakan banyak terminologi-terminologi sulit dan teknis karena kita anggap aja ya semakin besar audiens kita itu semakin heterogen bahasa kita harus semakin sederhana kalau misalnya ada bahasa dari teori yang menurut kita sulit boleh kita terjemahkan dengan lebih sederhana pakai sinonimnya yang lebih sederhana nah gitu ya akang teteh ya nah ini ini adalah cara-caranya ini menambahkan dari jawaban akang teteh tadi ya nah pejabat harus ikut kelas teteh nih ya gak apa-apa ya nanti kan ada di youtube ya kan ya oke nah next nah terus ini terakhir mungkin akang teteh ada yang masuk gak di kelas saya waktu tentang speaking naturally sebenarnya si speaking naturally ini waktu itu ngebahas english tapi basically it can be used in any languages gitu ya mau pakai bahasa indonesia juga kita harus ingat linking intonation poses dan stresses cara kita menyatukan kata-kata terus cara kita naik turun iramanya seperti apa cara kita jeda dan kapan kita menekan sesuatu misalnya dengan melantangkan suara gitu ya akang teteh ya nah sekarang ini udah teorinya beres sekarang saya akan melibatkan akang teteh untuk latihan ya nah kita latihan akang teteh pertama kita menggunakan emosi ya emosi dalam berbicara ini ada teks nanti ini ada berapa orang nih itu lumayan ya semuanya mungkin bisa kebagian ya boleh raise hand dulu nanti raise hand yang mau mau nyobain ini teksnya bahasa indonesia kok tenang aja nah ini adalah teksnya ya tunggu silahkan raise hand dulu nanti saya coba kasih instruksinya oke teh AI dulu ya boleh teh AI terus teh Ririn oke dua dulu ya teh AI dulu coba teh AI baca naskah ini teks ini tapi gak usah senyum dulu teh coba boleh teh harus on kem gak usah gak usah wah selamat siang perkenalkan saya Airah Matul Umar dari komunitas kelas kreatif hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai ucara publik oke nah sekarang teh AI sambil senyum senyum dulu kelihatan gigi baru ngomong lagi teh sekarang sambil senyum iya sambil senyum ngomong lagi silahkan selamat siang perkenalkan saya Airah Matul Umar dari komunitas kelas kreatif hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai ucara publik terasa gak bedanya lebih ramah saat senyum ya iya ya itu kan sekarang coba teh Ririn makasih ya teh AI coba teh Ririn yang pertama tanpa senyum dulu iya teh Ririn tanpa senyum dulu teh gak usah cemberut juga gak usah senyum aja pokoknya iya teh selamat siang perkenalkan saya Ririn Rohmawati dari kelas kreatif 4 hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai wicara publik oke sekarang teh Ririn senyum kelihatan gigi lalu ngomong lagi teks yang sama selamat siang perkenalkan saya Ririn Rohmawati dari komunitas kelas kreatif 4 hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai wicara publik wow kedenger banget bedanya ya teh jadi memang sebelum senyum itu kurang ramah pas udah senyum langsung kayak orang tuh terbuka gitu ya nah itu makasih loh teh Ririn next teh istiqlalia silahkan teh jangan senyum dulu selamat siang perkenalkan saya istiqlalia dari komunitas kelas kreatif hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai wicara publik oke sekarang sampai senyum teh selamat siang perkenalkan saya istiqlalia dari komunitas kelas kreatif hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai wicara publik oke bagus ya kelihatan bedanya ya teh ya padahal dari suara doang, saya gak ngeliat mukanya Teteh tapi sudah terdengar ramah nah itu ya Teteh ya, next Nuhun Teteh berikutnya Kang Fadli, mangga Kang Selamat siang, perkenalkan saya Fadli dari komunitas kelas kreatif hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai wicara publik oke, itu tadi gak senyum ya, sekarang coba senyum Kang Selamat siang, perkenalkan saya Fadli dari komunitas kelas kreatif hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai wicara publik oke, Kang kayak lagi iklan Kang, bagus banget suaranya ya oke, makasih Kang terakhir, Teteh Dian, silahkan Teteh jangan senyum dulu ya Teteh Selamat siang perkenalkan saya Dian Trilestari dari komunitas kelas kreatif, hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai wicara publik oke, sekarang sampai senyum Teteh Selamat siang perkenalkan saya Dian Trilestari dari komunitas kelas kreatif hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai wicara publik tuh ya, makasih loh Teteh bahkan saat Teteh senyum dan tidak pun intonasinya berbeda ya Teteh ya itu bagus ya jadi terdengar beda banget nah itu ya teman-teman akan Teteh jadi menggunakan emosi tersenyum nah itu beda dengan giggling ya kalau giggling itu Selamat siang nah itu malah jadinya terkesan gugup ya jadi senyum sama giggling beda oke, yang berikutnya latihan menggunakan emosi yang lain nah ini yang lagi hot ya nah ini kalau dari teksnya kira-kira kita emosi apa yang harus dipakai nih boleh di chat emosi apa emosi marah atau emosi apa marah, kaget, kecewa, atau apa nih kesal oke, kesal ya oke marah oke nah, boleh ya misalnya ini saya marah nih ya bayangkan dia sudah mencabuli 21 santri kebanyakan dari mereka berusia di bawah umur mereka juga sampai melahirkan anak dari perbuatan bejatnya nah itu ya jadi kita kayak yang kesal tapi juga kita itu simpati gitu sama korban gitu boleh ya nah tapi ini adalah versi saya kalau misalnya versi Akang Teteh terserah itu beda lagi ya tapi gimana caranya kita menggunakan emosi boleh silahkan raise hand lagi siapa yang mau nyoba jadi kalau ini beritanya berita kurang mengenakan jangan senyum ya Akang Teteh ya bahaya oke Teh Dian mau nyoba lagi boleh Teh, silahkan bayangkan dia sudah mencabuli 21 santri kebanyakan dari mereka berusia di bawah umur mereka juga sampai melahirkan anak dari perbuatan bejatnya wah ini keren ya Teh Dian dan Teh Dian ini kayak bener-bener kayak seorang ibu yang bener-bener kecewa gitu ya anak-anaknya itu jadi korban gitu ya Teh ya bagus banget Teh next Teh Irma silahkan Teh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam bayangkan dia sudah mencabuli 21 santri kebayang ulang ya Mbah ya boleh bayangkan dia sudah mencabuli di bawah umur mereka juga sampai melahirkan anak dari perbuatan bejatnya terima kasih Teh oke Teh Irma kayak film-film jaman dulu ya film-film jaman dulu yang susah anak itu ya saya ngeliat ininya ngedengernya padahal saya gak ngeliat kameranya gitu ya tapi memang langsung kebayang kesalnya seperti apa gitu ya oke nah itu tadi akan Teteh cara kita supaya terdengar ramah jadi gimana caranya pakai emosi dan kita gunakan theater of mind karena sekarang itu kan kalau wicara publik gak hanya visual aja ya tapi bisa audio lewat podcast lewat radio dan lain sebagainya ya nah itu jadi ini terakhir dari saya jadi intinya kata John Ford ini kita itu akan dianggap kita bicara dengan baik saat lidah kita itu menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita makanya saat kita public speaking harus gunakan sepenuhnya hati kita itu aja dari saya boleh tanya-tanya silakan boleh ini karena roomnya kecil jadi langsung unmute aja boleh Akang Teteh silakan ada yang mau nanya mungkin boleh saya bertanya Teteh boleh T.A.I. ma enggak ya saya mau bertanya Teteh kalau misalnya lagi presentasi di kelas itu apa dari dosen presentasi materi yang dari dosen gitu biar enggak gugup gitu loh Teteh kalau dari jauh-jauh hari mungkin bisa persiapan kalau yang tiba-tiba kayak gitu Teteh kayak gimana ngendaliin rasa takut eh bukan takut rasa deg-degan gitunya loh Teteh ya alasan nervousnya ya sekarang ya sama-sama Teteh T.A.I. ini yang bikin hal yang bikin T.A.I. ngerasa pede apa nih Teteh? hal yang bikin pede Teteh? yang ngerasa Teteh tuh oh aku oke gitu apa Teteh? muasai materi muasai materi oke kalau saya yang bikin saya pede saya pakai hitam nah itu ya jadi kita ini kalau dadakan sih memang agak sulit ya Teteh ya cuman kalau saya saya pribadi satu kita harus lihat apa ya yang bikin kita pede kayak saya misalnya saya tiba-tiba disuruh presentasi saya karena pedenya pakai hitam oke yang penting saya sudah pakai hitam saya pede gitu ya nah T.A.I. misalnya menguasai materi berarti Teteh itu akan pede saat tahu apa yang akan diomongin berarti kalau misalnya dadakan Teteh lebih baik bikin note skill ya Teteh kan gak mungkin juga dosen langsung presentasi dalam satu menit nah itu enggak ya pasti disuruh kasih persiapan dulu kan dikasih waktu persiapan kalau ada dosen seperti itu laporkan Teteh ada dosen langsung ya presentasi gak usah persiapan laporkan ya Teteh kalau misalnya dikasih waktu persiapan ada 15 menit atau 5 menit nah Teteh langsung catat poin-poin penting apa supaya gak blank gitu kan tadi yang bikin orang gugup itu adalah tidak menguasai materi atau bawaan lahir kayaknya kalau T.A.I. bukan bawaan lahir gugupnya tapi kurang menguasai materi jadi siapkan notes kecil gitu ya Teteh ya itu notes kecil Teteh jangan di kertas 4 gede gitu jangan Teteh notes kecil itu ya oke kejawab ya Teteh boleh yang lain Mangga ya Teteh terima kasih wih hebat eh Bu Dian eh oke off camp karena baru sampai rumah iya gak apa-apa oke boleh lagi ada lagi yang mau nanya Mangga akan Teteh oke jadi tadi udah ini ya Kang Teteh ya udah lumayan jelas ya jadi kita biar ramah itu gimana posisi tubuh juga misalnya nah ini nih ada beberapa yang pengalaman saya kalau lagi online meeting online lalu ada yang ngasih semacam kayak materi kita harus make sure kameranya itu posisinya bagus jangan sampai hanya kelihatan jidatnya jidatnya gitu hanya kelihatan mulutnya jangan tapi harus kelihatan satu muka gitu kenapa karena kalau udah kelihatan satu muka portrait gitu kita bisa bisa apa ya bisa lebih interaktif gitu dengan penonton kita bisa lihat kamera gitu ya dan penonton juga fokusnya gak hanya ke jidat kita gak hanya ke mulut kita tapi ke badan-badan kita juga nah itu itu sebenarnya jadi perhatian juga ya Kang Teteh ya jangan sampai terus tiba-tiba itu kalau kamera ya kalau pakai kamera cuman ada juga sekarang yang ngajar kayak udah ngajar dari pagi sampai malam akhirnya capek udah saya off cam aja ya gitu kan ada aja ya yang seperti itu nah gimana caranya supaya terkesan friendly ya itu aja tadi senyum ngajak ngobrol kayak sekarang kan Kang Teteh mungkin karena sinyal juga jadi gak nyalain kamera tapi tetep aja saya jadi kayak ngajak ngobrol Kang Teteh gitu jadi anggap kita adalah penyiar radio gitu ya penyiar radio kita ngomong sambil ngajak ngobrol gitu ya gitu ya Kang Teteh ya oke ada lagi yang mau nanya atau sharing boleh sharing apakah pernah mengalami ngerasa misalnya mahasiswanya atau siswanya itu saat lagi kuliah online kok gak ada yang respons ya gitu saat kita nanya ada gak yang kayak gitu ada gak nih Kang Teteh boleh nanya lagi gak boleh boleh kalau latihan seperti ini tuh kayak gimana ya Teteh biar terbiasa gitu berbicara di depan umum oh oke caranya yang pertama sering rekam diri sendiri ya Teteh itu sering rekam diri sendiri rekamnya boleh secara audio boleh pakai video kalau pakai video itu lebih enaknya kita bisa tahu ekspresi kita saat kita lagi ngomong kayak kayak saya juga sering rekam pakai mahasiswa atau ada guru juga ngasih tugas ke mahasiswa suruh bikin video pasti mahasiswanya itu curhatnya atuh lah bu kan saya malu lihat muka sendiri gitu ya kita kita juga bisa mengikuti cara seperti siswa atau mahasiswa kita rekam diri kita saat lagi ngomong terus kita puter lagi kira-kira ini yang perlu diperbaiki misalnya aduh postur tubuh saya oh cara ngomong saya terlalu cepat gitu kan atau bisa aja kok saya terlalu serius ya nah itu bisa ya jadi caranya seperti itu Teteh untuk membiasakan diri itu rekam dulu gitu ya Teteh siap Teteh terima kasih ya sama-sama oke ada lagi yang mau nanya boleh eh tuh tadi ya tesunarti ada ya di kelas tuh kan mahasiswa itu kan ada atau siswa ya ada yang memang gak punya laptop jadi hanya pakai HP kadang begitu on cam itu bandwidthnya habis habis gitu ya kan kuota cam dikbut itu kadang ada kadang-kadang tiada gitu ya nah itu kan gimana caranya kita supaya kita bisa interaktif juga nah mungkin sering ya di kelas kreatif ya gimana caranya pakai presentasi interaktif atau kalau takut bandwidthnya habis ya udah aja interaktifnya lewat kolom chat gitu kan atau nah kita juga kayak penyiar radio lagi misalnya kita tanya ada yang diem aja ayo gimana ayo jawab kalau gak ada lagi kita langsung tunjuk kita langsung tunjuk misalnya teh meisha teh meisha ada gak disini nah itu ya meisha lagi ada gak coba bisa unmute gak nah kita kayak gitu ya jadi kita panggil aja seperti itu karena memang online ini ada aja kan siswa-siswa saya pernah dapat angket ada yang cerita kadang kalau misalnya mem yuli lagi apa publikasi absen di google classroom itu saya suka kaget karena harus ngisi pertanyaan kuis-kuis gitu riddles tapi saya baru bangun nah itu ya itu bukan salah saya ya masa di jamnya baru bangun gitu ya nah itu nah itu kayak tadi barusan saya cerita jadi gimana caranya biar terkesan ramah kita cerita padahal mungkin kalau akan teteh ketemu saya secara langsung belum tentu saya ramah ini hanya jebakan batman oke silahkan ada lagi yang mau sharing mungkin teman-teman Akang Tete boleh ada yang ini gak nah ini saya kebetulan pernah gak dateng ke satu acara gitu narasumbernya ada mau online mau offline terus Akang Tete itu ngerasa jadi ill feel ah Hana sudah dateng gitu ternyata gini banget sih narasumbernya mending gak ramah atau misalnya kok narasumbernya terlalu kaku banget sih nah itu jadi tidak sesuai ekspektasi apakah ada yang pernah seperti itu ada ada ya Tete Sunartya kapan itu Tete online atau offline Tete offline offline ya nah apa yang Tete ekspektasi yang Tete harapkan dulu taunya hasilnya seperti apa nih Tete yang saya harapkan adalah kan waktunya lumayan lama ya jadi saya pikir pembicaranya pasti sudah siap dengan apa namanya ya segala macam lah kan pikiran dia diundang juga sudah ekspert gitu ya nah tapi ketika datang ya mohon maaf gitu cuma apa layar gitu ya menampilkan layar terus dianya duduk terus satu-satu dibahas nah saya jadi baru merasakan gitu kenapa siswa saya tapi ke saya masih kadang-kadang ya saya kan seorang guru SMP ya bisa merasakan gimana bosennya anak-anak kalau guru itu membosankan gitu karena yang saya rasakan juga jadi akhirnya apa sih namanya kita jadi WA-an sama temen yang itu jadi kayak gitu jadi gak-gak-gak konsen ke materi karena untuk menghilangkan rasa bosan itu apa ya bukannya tidak menghargai cuma susah sekali gitu untuk apa namanya apa berkonsentrasi karena cara dia presentasi tuh membosankan jarang humor gitu ya terus dapar gitu ya tapi ada hikmahnya juga jadi oh inilah yang merasakan anak-anak kalau misalnya gurunya membosankan gitu anak-anak kan kepalanya suka ada di meja gitu ya atau mungkin sembunyi-sembunyi chatting gitu kan nah makanya dari situ berusaha supaya rewala gimana di kelas gitu biar anak-anak gak ngantuk kadang rewanya gak pugu tapi biar aja asal gak ngantuk ya padahal ini anak SMP ya anak SMP ini kan bisa dibilang lagi macah-macehnya pun bisa merasakan bosan gitu ya nah itu ya berarti memang kalau anak SMP yang lagi macah merasa bosan itu gurunya memang benar bosan gitu ya benar-benar membosankan dan Teh Sunarti pernah merasakan saat lagi seminar ekspektasinya adalah oh saya dapet ilmu nih ternyata cuma bacain presentasi dan kadang-kadang presentasinya itu ini ya Teh satu paragraf jadi kayaknya gak perlu diomongin lagi kasih aja presentasinya saya belajar sendiri gitu ya Teh ya nah itu nah berarti ya Kang Teteh ya lagi pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Teh Sunarti adalah saat kita bikin presentasi jangan berbentuk paragraf berbentuk pointers aja supaya nanti si audiens itu memperhatikan kita ngomong gitu dan kita bisa lebih interaktif bisa mengembangkan improvisasi materi itu tadi gitu ya terus ini kata Kang Surya juga pernah Teh ketemu prof tapi ngomongnya bikin ngantuk nah ini antara dua ya karena memang sudah prof sudah lah gitu ya atau memang ya bawaannya memang bikin ngantuk gitu nah gimana caranya supaya sebenarnya kalau kayak gini gimana caranya kita supaya gak ngantuk gitu ya salah satunya adalah tadi kata Teh Sunarti WA-an dengan teman kalau zaman saya SMP-SMA dulu saya tulis di notes gitu ya tulis tukeran notes itu sama teman sebelahan gitu ya nah ini bisa jadi pelajaran buat kita kita itu berarti empati itu tadi kita empati kalau kita jadi siswa dan profesornya atau gurunya ngomongnya seperti ini kita akan merasakan seperti apa itu terus kayak misalnya ini saya juga jadi apa ya peduli ya Kang Teteh ya sekarang itu depresi itu sudah ada di anak SMP gitu ya Kang Teteh ya nah mungkin kita bisa sambil kita ngajar sambil public speaking kita ajak ngomong supaya kita lebih dinilai kita bisa dipercaya jadi murid-muridnya Kang Teteh itu berani untuk cerita ke Kang Teteh tentang masalahnya walaupun mungkin di luar di luar jam pelajaran gitu gak apa-apa ya karena sekarang itu saya baca-baca berita-berita yang ngeri juga ya Kang Teteh ya mahasiswa dan siswa ini ya depresinya itu ya gitu nah jadi saat kita ramah saat kita lagi ngajar lagi siaran atau apa ramah nanti tuh orang yang ngedengerin ih kayaknya ini enak ya untuk diajak cerita ini enak ya kayaknya untuk diajak sharing nah itu gak apa-apa ketika mahasiswa curhat enggak apa saja itu sebagai apa ya namanya menambah wawasan gitu ya kita will be amazed gitu kita akan sangat kaget dengan perjuangan anak-anak muda sekarang yang dulu kita sama sekali gak merasakan gitu ya Kang Teteh ya jadi kita harus empati itu tadi bercerita tanya gitu ya itu nah ada lagi gak coba yang pernah masuk ke kelas atau ke seminar ekspektasinya gini ternyata realitanya ah enggak deh gitu ada lagi gak selain Teteh Sunarti ini Teteh Dian raise hand mau ngobrol atau tadi lupa lower hand Teteh mana nih Teteh Diani ada ya tuh Kang Arief boleh Kang Arief spill dong sharing boleh unmute itu waktu online atau offline Kang izin bicara ya jadi itu acaranya online kan kayak ada acara di Sinatalis gitu kan terus kan materinya juga cukup terkenal juga kan kita kan ekspektasinya juga besar oh ini mungkin kayak acaranya bakal bagus gitu kan ternyata ya sama aja gitu loh Teteh ya boring gini kan untuk dan lain sebagainya gitu Teteh ya oke nah itu juga kadang ini juga ya kalau kalau saya sih menilainya gitu saya sebagai orang yang punya kepedulian dengan public speaking itu kadang mungkin karena mereka sudah apa ya posisinya sudah tinggi sudah terkenal jadi mereka kayaknya sudah tidak perlu lagi self branding gitu ya Kang jadi mereka ya terserah saya udah terkenalnya saya udah punya posisi orang pasti akan mengundang saya itu hati-hati itu salah ya nanti ke depannya orang akan gak percaya lagi sama kita jadi ini mah buat pelajaran kita aja ya Kang Teteh ya kalau misalnya kita melihat orang seperti itu dan nanti suatu saat kita menjadi seseorang yang punya nama janganlah kita berkelakuan seperti itu gitu ya kayak misalnya kita diundang ya we must give our best gitu ya karena apa itu adalah sebuah amanah gitu ya sebuah amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan itu aja ya harus ingat itu oh ini ada nih dari Teh Dian mohon tipsnya contoh aktivitas seperti apa yang bisa kita terapkan pada audiens usia SMP SMA agar interaksi kita jadi seru dan menarik nah tadi seperti tadi yang saya bilang empati sekarang lagi trennya apa nih anak SMP SMA lagi tren apa TikTok gitu kan nah boleh aktivitas seperti apa kita terapkan pada audiens walaupun kita gak punya TikTok Akang Teteh saya juga gak punya TikTok ya mau bikin takutnya keterusan gitu ya jadi sekarang trennya anak SMP SMA adalah TikTok dan anak-anak sekarang Gen Z dan Alpha ini seneng banget eksis di media sosial nah gimana caranya aktivitas itu adalah membuat mereka aktif dan eksis di media sosial kan TikTok itu sekarang banyak banget ya di IG juga ada kayak video-video misalnya kayak jadi apa namanya news announcer gitu kan jadi ada news announcernya yang satu ngomong silahkan duetkan video ini nah boleh Akang Teteh kasih tugas seperti itu kalau misalnya udah beres kumpulin ya videonya antara di Google Classroom di email atau mereka upload sendiri ke IG mereka atau TikTok gitu ya oh kalau untuk offline ya untuk udah mulai offline ya sekarang saya lupa ya SMP SMA udah mulai offline ya nah kalau untuk offline kalau saya ini pertama nih ya latihan kalau latihan kita sering main game cuman kalau sekarang ini gak tau kalau lagi COVID jaga jarak dan lain sebagainya saya punya permainan yang namanya teleponing gitu ya teleponing jadi ada teks gitu ada teks misalnya dua kalimat aja terus temen itu harus bisik-bisik ke temennya nah nanti disampaikan lagi untuk bisik-bisik lagi gitu terus aja diurutin itu nanti di akhir temen yang di ujung itu akan apa namanya membacakan teks itu apa nanti kalau misalnya teksnya salah kita cari si siapa namanya biang keroknya siapa biasanya saya hukumnya itu dengan cara itu membaca atau public speaking atau apa nah itu jadi kayak role play lagi gitu itu anak-anak SMP SMA seneng kok kalau misalnya disuruh aktif kayak gitu gitu ya audiens kurang lebih 100 nah ini ini agak susah juga ya audiens kurang lebih 100 kalau audiens kalau telepon itu lebih ke ini ya lebih ke apa namanya lebih ke kelas kecil kalau misalnya kurang lebih 100 ini mah seminar berarti large class kalau ini biasanya kalau dulu saya large class itu saya jadi ada sebelum ini ya saya bagi kelompok dulu ya takang teteh ya bagi kelompoknya gimana jadi saya ada saya nge-print foto terus saya bagi-bagi saya gunting-gunting jadi puzzle nah mereka suruh ambil foto itu misalnya foto ke satu semuanya di belakangnya ditulis nomor satu jadi mereka akan mencari pasangannya siapa gitu ya grupnya siapa nanti foto itu digabungkan jadi sebuah puzzle nah terus nanti foto itu kamu pilih salah satu bilang ke kelompok itu pilih one spokesperson and then you describe about the picture I'm giving you 30 minutes to prepare gitu kan kasih waktu 30 menit untuk menyiapkan kelompok bikin deskripsi dari foto ini nanti pilih salah satu spokespersonnya gitu kan nanti jadinya grup work juga gitu ya dan itu bisa dilakukan di kelas besar gitu ya tehdian ya bisa jadi kita nge-print aja foto di kertas misalnya 5 foto untuk 5 kelompok nah pas digunting-gunting satu fotonya kita tulis ini foto kelompok satu ini kelompok dua nanti diacak di satu kantong mereka suruh ambil gitu terus mereka susun setelah itu baru di deskripsikan gitu ya ini juga bisa sekalian melatih hots itu ya ibu bapak ya akan teteh ya high order thinking skills itu kan jadi 5W 1H untuk di deskripsikan dari satu picture itu what could have apa apa yang bisa terjadi what could have been done gitu ya nah seperti itu ya sama-sama tehdian ada lagi mungkin yang mau sharing ada gak disini teman-teman yang pernah ngajar 100 kelas nah itu terus selain itu gimana biar selain yang tips yang saya kasih apakah ada yang pernah nyobain tips lain supaya interaksi dengan audiensnya jadi seru ada gak 100 orang loh saya belum pernah loh 100 orang coba ada gak ada gak nih teman-teman yang pernah ngajar di seminar gitu terus gimana caranya membuat audiens itu aktif juga selain permainan yang saya sarankan tadi ada gak mungkin dari saya ya Bu Yuli ya boleh boleh ya saya ini apa namanya ada ide jadi sama seperti Bu Yuli tadi kan gambar gitu ya disusun ya nah ini banyak sebenarnya seperti dari Pinterest gitu ya sumber-sumber yang gitu ya bisa kita dapat gambar-gambar itu kan ada hidden words ya hidden words nah itu itu bisa kita gunakan mereka jadi kita bikin kelompok gitu ya kemudian kita bagi grup kemudian mereka mencari tuh kelompoknya hidden words itu nah kemudian mereka kita minta untuk apa namanya membuat mendeskripsikan gambar itu secara berkelompok kemudian nanti mereka akan mempresentasikan gitu jadi kalau misalnya storytelling tapi dalam bentuk apa namanya semacam storytelling tapi dalam bentuk grup gitu ya karena kalau storytelling pribadi sendiri kan individu kan apa harus butuh waktu menghafalkan ya misalnya waktunya dalam satu kali satu sesi itu bisa pembagian tugas misalnya seperti itu ya betul betul Kak jadi ini ya teh ya teh Dian ya jadi selain itu juga anak-anaknya lebih kolaboratif ya itu benar-benar salah satu apa 4 C itu ya lebih kolaboratif dan kitanya lebih santai juga terpacu betul dan kitanya juga jadi benar-benar jadi fasilitator kita bukan yang menyuapi tapi mereka udah bisa kita ngebimbing gitu ya nah ya ini akan teteh udah kayaknya lebih jago dari saya ini dalam hal ngajar karena apa saya merasa saya saya mengakui bahwa anak-anak SMP SMA itu challenge-nya lebih gede daripada anak mahasiswa ya akan teteh ya yang masih labil kadang lagi dikasih tugas itu malah curhat ada gitu ya saya pernah juga ngajar SMP SMA langsung saya keluar saya lebih baik ngajar mahasiswa gitu ya tuh kan kang Tris ya nah itu benar challenge-nya lebih gede anak SMP SMA jadi saat mereka lagi maceh gimana caranya kemacehan mereka atau keaktifan mereka itu kita arahkan ke arah yang lebih positif dan lebih produktif gitu kan nah itu itu benar-benar hebat banget ini tetehian ya apanya pengalamannya ya kalau saya mahasiswa dan kebanyakan kan mahasiswa itu mah kelas kecil ya jadi gampang banget diatur apalagi mahasiswamu udah bisa mikir mana yang salah mana yang benar gitu kan nah itu ya jujur ibu dan bapak bener tuh kata Pak Tris yang mengajar di sekolah saya pun kenapa saya dulu pernah ditawarin mau gak ngajar di SMP enggak deh saya udah pernah mohon maaf tidak dan akang teteh ini berani berani tampil malu ya gitu hanya untuk meng-involve audience gitu meng-involve mahasiswa-siswanya itu udah keren banget deh saya kalau misalnya mau dibayar berapapun juga di sekolah saya lebih baik mundur gitu karena saya gampang stres itu keren banget ya nah itu ada lagi gak nih teman-teman yang pernah mengajar kelas besar karena kan satu kelas pun kalau SMP SMA itu lumayan banyak ya 40-an ya 30-40 itu gimana sih caranya untuk mengatur kelompok kan ada aja yang ketika udah dibagi kelompok ada yang gak kerja gitu kan ada yang cuman makan gaji buta atau udah deh saya yang ngeluarin duitnya aja kalian yang kerja kan ada yang kayak gitu ya ada gak caranya gimana saat dibagi kelompok mereka semua bekerja itu ada gak akang teteh contoh lagi dari saya Bu Yuli jadi saya pernah jadi karena ini apa namanya waktunya sekarang kan sempit ya apa namanya walaupun PTMT ya jadi sedikit jadi saya bagi kelompok anak-anak itu kemudian mereka membuat saya beri waktu sekitar 5-7 menit untuk berdiskusi membuat 5 pertanyaan gitu jadi kayak habis itu kita bikin semacam kuis tapi yang membuat pertanyaan mereka mereka yang mengajukan pertanyaan ke kelompok yang lain kelompok yang lain yang paling cepat untuk angkat tangan dan menjawab itu yang dapet skor seperti itu dan ternyata mereka sangat senang gitu menunggu kelas menunggu kelas untuk kuis lagi kuis lagi seperti itu oh iya iya jadi kuisnya sekarang bukan kuis soal lagi ya kakang teteh ya jadi kuisnya itu adalah soalnya dibuat sama mahasiswa ya bener dulu juga betul teknik pengajaran kooperatif learning sangat efektif betul banget teh ini ya teh istiqlaliah ya emang bener ya kooperatif learning itu banyak banget dan saya pernah mempraktekannya juga di kelas saya jadi mereka bikin soal tolong soalnya jangan terlalu mudah gitu ya nanti saya kasih untuk kelompok kalian eh kelompok teman jadi biar lebih menantang oh mereka langsung semangat ya oh kelompok si ini ya kan ada aja yang punya dendam kesumat ya sama kelompok lain kita bikin yang sulit kan gitu ya tapi malah lebih rame gitu ya jadi justru itu adalah ajang mereka membalas dendam ke temannya secara positif gitu ya ada yang kayak gitu memang bener kooperatif learning kolaboratif itu sekarang sangat diperlukan ya nah kenapa gak kita juga nih akan teteh kita kooperatif sama kolaboratif sebagai guru juga kan gitu ya dengan udah gabung ke kelas kreatif ini ini adalah salah satu jalan kita ya untuk kolaboratif dan kooperatif learning sesama guru gitu ya sesama pengajar gitu ya udah bagus banget oke ada lagi yang mau sharing mungkin boleh mbak Teh Yuli assalamualaikum salam kenal assalamualaikum salam ini tentang public speaking sih saya pengalaman mengajar public speaking ya pada awalnya memang di awal-awal itu teori-teori gitu dan saya melihat ya public speaking anak-anak apa namanya bagus tapi ya biasa saja nah lalu tiga ya sekitar dua atau tiga tahun ya saya juga lupa saya mulai meminta anak-anak itu menonton contoh yang banyak di TEDtalks.com TEDtalks ya jadi saya minta mereka menonton beberapa video dan ambil satu video yang benar-benar mereka sukai tonton itu beberapa kali lalu untuk tugas pertama imitate imitate what you have watched gitu jadi tidak usah selama durasinya tidak usah sama dengan the real speaker tapi diambil intinya lalu kalian apa namanya apa ya imitate gitu ya seperti itu dan ternyata memang banyak kemajuannya gitu jadi kelas-kelas public speaking sekarang sangat menyenangkan melihat anak-anak berbicara seperti seorang public speaker yang profesional gitu mungkin bisa TEDtalks dijadikan salah satu teaching media supaya lebih menarik lebih memberi contoh kepada siswa bagaimana sih seharusnya public speaking yang baik itu gitu betul ya makasih ya makasih sharingnya ya memang TEDtalks itu bagus banget dan hebatnya TEDtalks itu kan ada berbagai jenis dialek karena pembicaranya itu tidak semua native speakers of English gitu ya nah itu dan memang caranya Teteh ini bagus banget untuk awal jadi mereka itu mimicking gitu ya mimicking nah setelah mimicking baru boleh ATM gitu ya amati tiru modifikasi jadi awalnya mimicking saat mereka sudah nyaman baru ditambahin dengan apa ya ciri khas mereka seperti apa kayak saya kan saya itu kan lebih apa ya pakai humor gitu kan jadi saya sudah mimicking orang lain nah saya tambahin dengan ciri khas saya pakai humor gitu kan nah seperti itu bisa juga misalnya pakai cerita gitu dan mungkin nanti murid-muridnya Teteh itu bisa juga lebih ke apa namanya lebih dari cara ininya gesturnya atau seperti apa gitu kan atau bisa pakai visual eyes-nya beda lagi ciri khasnya seperti apa nah itu ya jadi amati tiru modifikasi dulu baru modifikasinya sesuaikan dengan identitas kita nah itu ya akan Teteh ya gitu ada lagi mungkin akan Teteh yang bisa sharing tentang public speaking oleh oke boleh Teh Siti enggak baik terima kasih Teh ya sangat menarik tadi sharing sharing stories dari teman-teman gini Teh saya baru-baru baru-baru ini pekan lalu itu ada event yang diadakan oleh komunitas internasional di kampus kami disitu kami diminta untuk ya ceritanya disseminating knowledge mbak ya gitu nah di dalamnya itu seperti tadi yang Teh Teh Yuli katakan bahwa kita harus mempelajari audiens kita dulu nah dari langkah tersebut saya melihat bahwa audiens saya kebanyakan itu generasi Z dan Alpha gitu ya sorry bukan generasi Alpha sorry Teh generasi Z yang ini statusnya mahasiswa gitu nah disini awalnya itu kan tempat down juga itu Teh karena melihat ini kok ada off-camp semua ini mereka dengar atau tidak ya seperti itu tapi ternyata ini kan saya coba pelajari kalau karakteristik generasi millennial itu kan menangnya kalau mereka apply teknologi itu ya Teh nah saya coba deh bikin kuis gitu pakai mentimeter terus pakai ini slido Alhamdulillah itu Teh meskipun off-camp tapi jawaban yang ini responnya mereka itu sangat sangat bagus gitu so dari dari event tersebut saya sudah bisa mengambil ini I highlight experience bahwa mereka off-camp itu belum tentu mereka tidak tidak memperhatikan kita gitu tapi ada pertimbangan mereka harus off-camp seperti itu Teh ya jadi memang mempelajari karakteristik audience memang sangat perlu terima kasih Teh ya makasih sharingnya ini kita udah harus kembali ke main room ya Akang Teteh kita kembali lagi nanti boleh refleksi silahkan kasih aja sekalian kasih feedback ya untuk saya untuk perbaikan ke depannya makasih banyak udah hadir di room saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu di main room ya Akang Teteh kembali ke main room udah ceria gini lebih ceria ya waktunya nggak cukup lupa ngerekam mohon maaf nanti saya boleh ini ya boleh share materinya aja di kolom chat ya siap-siap di grup WA juga bisa bu oh iya ini padahal ibu udah antisipasi ya kayaknya takut lupa ngerekam eh bener ya padahal saya yang idein ya lupa ngerekam kayaknya asik dari awal asik dari awal semoga silaturahmi kita bisa lanjutkan ya di what's up kalau udah dikasih waktu satu menit itu tanpa ampun ya 59, 58 tiba-tiba kita kesini aja ditarik paksa ya kalau saya ampun ampun gitu baik ini udah ada kumpulan semua ya Kang Joy ya siap ibu Is boleh saya disini ada seseorang yang luar biasa tuh di layar tuh itu sensei saya mariana sensei mana nih mana nih ada mariana sensei dari dari STBA ya pari kangjo itu juga sensei saya loh oh luar biasa ibu Is apa yang harus kita lakukan sekarang nih untuk mengisi waktu 10 menit terakhir kelihatannya ibu gimana betul-betul nih kangjo ini pokoknya selamat datang kembali di main room ya bapak ibu semoga diskusinya tadi menarik nah untuk sesi ini kita ajak para peserta untuk open mic ya kangjo ya harus open mic ya betul-betul open mic mereka atau para partisipan bisa mengungkapkan atau sharing hasil diskusi yang barusan boleh juga mengutarakan refleksi atau ekspektasinya seperti apa terhadap yang barusan diikuti gimana mangga kangjo boleh jadi supaya adil nih supaya adil nih tapi kita kasih kesempatan waktunya kita batasi ya karena kalau nggak dibatasi mungkin kita ngobrolnya sampai jam 12 malam kan betul oke nah kita batasi saja satu setengah menit sampai dua menit mungkin ya untuk masing-masing perwakilan dari masing-masing ruangan begitu ya betul-betul perwakilan nah supaya adil nih kita mulai dari ruangan enam dulu oh enam dulu boleh mundur ya mundur ya ruangan enam siapa ruangan enam itu ruangannya Pak Yusuf ya oke baik dari ruangan Pak Yusuf mungkin ada salah satu yang menjadi perwakilan untuk memberikan apa tadi saya bahasanya senang sekali Ibu Is menyampaikan refleksi diskusi dan ekspektasi ya oke Mangga dari ruangan enam silakan ruangan enam itu tentang how to be an impactful speaker ya Pak ya yes oke wah pokoknya menggunjang pasti kalau sudah hadir di sesinya Pak Yusuf ya oke silakan you know we don't have forever everyone silakan ada satu orang yang mengacungkan tangan sudah nggak sabar nih Kang Jo siapa nih oh ini nih ada Pak Yalianta atau Pak Asep dari ruangan enam boleh katanya silakan Pak Yalianta atau Pak Asep ayo Bapak-Bapak silakan terima kasih